Kembali beredar aksi penganiayaan di sebuah daycare di kawasan Pekanbaru. Diduga sang anak yang ada dalam video tersebut tidak diberi makan agar tidak buang air besar. Pun diketahui daycare terkait masih beroperasi ketika orang tua korban telah melaporkan kasus penganiayaan itu sejak 31 Mei 2024 lalu. Kasatreskrim Polresta Pekanbaru Kompol Beri Juwana Putra mengatakan video tindak penganiayaan tersebut direkam oleh pekerja lama di daycare. Terkini pelaku sekaligus pemilik daycare yakni WF telah diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman hukuman 3 tahun 6 bulan. Kendati demikian pihak kepolisian hingga kini masih mendalami motif tindakan WF.